Musim hujan biasanya menyebabkan kasus demam berdarah di Goya atau DBD meningkat. Untuk mengantisipasi serangan nyamuk yang menyebabkan penyakit nular tersebut, pemikiman warga DRT 02 Dusun Makmur Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang Tanjab Tim dilakukan fogging. Kegiatan ini dilakukan setelah adanya penemuan beberapa kasus demam berdarah DRT ini. Selain di fogging, warga juga diberikan bubuk abate untuk memerantas centik-centik nyamuk demam berdarah atau DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjum Jabung Timur Ernawati mengatakan saat ini pihaknya memang menerima beberapa laporan kasus DBD di dua kecamatan, yakni Kecamatan Dendang dan Sabah Barat. Bulan Oktober ini merupakan puncak penyebaran demam berdarah sehingga masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan dengan menguras dan membersihkan tempat penampungan air yang menjadi potensi tempat pengembangan biakan nyamuk. Musim kemarau dan musim hujan memang kita waspede DBD. Ini bulan 10 memang. Bulan 10, 11, 12, 1 Februari itu turun sampai Maret itu kalau DBD itu. Trendnya memang mulai di bulan 10-an. Tempatnya ini itu belum bisa jawab nih berapa, tapi ada laporan cuma jumlah pasti ya, saya belum tahu.